Harus menghormati segala keputusan yang akan ditetapkan oleh MK. Kita akan tentunya menaruh harapan dan harus menghormati segala keputusan yang akan ditetapkan oleh MK. Dan saya punya tunisme bahwa pada saat akhirnya kita tahu bahwa ya semua sudah selesai, semua sudah bisa menggunakan haknya dalam alam demokrasi yang kita miliki ini. Dan saya cuma berharap setelah ini kita semua sebagai bangsa kembali bersatu dalam semangat melihat masa depan, rekonsiliasi bangsa. Karena pemilu sudah usai, kita sudah punya pemimpin baru ke depan yang harus kita kawal bersama-sama karena ini bukan hanya masalah politik tetapi juga bagaimana negara ini, Indonesia ini lebih baik lagi dan semakin baik terus. Lima tahun terakhir dan lima tahun ke depan dan seterusnya sehingga kesejahteraan itu benar-benar akan semakin baik untuk masyarakat kita. Saya Sintia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.